Membongkar kuburan atau makam orang yang sudah meninggal untuk diambil jenazahnya adalah sesuatu yang tidak lazim dilakukan. Namun berbeda dengan suku Batak dan suku Toraja yang ada di Indonesia. Di mana mengangkat kembali jenazah orang yang sudah lama meninggal adalah tradisi yang masih kerap dilakukan. Tradisi unik tersebut merupakan warisan nenek moyang yang sudah lama diwariskan dari generasi ke generasi yang dikenal dengan sebutan Mangokal Holi dan Ma Nene. Banyak yang berpendapat bahwa tradisi unik Mangokal Holi pada suku Batak Toba hampir sama dengan Ma Nene yang ada di Tanah Toraja. Walau terkesan memiliki makna tersirat yang sama, namun ada perbedaan yang mendasar dalam pelaksanaan upacara tradisi sakral ini. Mangokal Holi adalah tradisi di Tanah Batak Toba, yaitu membongkar kembali tulang belulang leluhur yang telah meninggal dan menempatkannya kembali ke tempat yang lebih layak, biasanya ditambak atau tugu. Sedangkan Ma Nene adalah ritual tradisional di Tanah Toraja di mana jenazah leluhur keluarga Toraja dikeluarkan atau diangkat jasadnya dari kuburan untuk dibersihkan, dirias, digantikan baju dan kainnya. Dan setelah proses merias selesai, jasad kembali dimasukkan ke dalam kuburan leluhur tersebut. Tidak ada bukti otentik berupa dokumen ataupun peninggalan terkait kapan atau siapa yang pertama kali memulai atau menciptakan tradisi Mangokal Holi. Namun, tradisi Mangokal Holi sudah ada sejak masa masyarakat Batak Toba Prakristen yang artinya tradisi ini sudah berlangsung sebelum adanya intervensi dari pengaruh agama di kehidupan masyarakat. Berbeda dengan Mangokal Holi, tradisi Ma Nene berawal dari seorang pemburu binatang bernama Pong Rumasek yang datang ke hutan pegunungan Balah. Saat itu, Pong menemukan sebuah jasad manusia yang telah meninggal dunia dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Oleh Pong, jasad itu dibawanya dan dikenakan pakaian yang layak untuk dikuburkan di tempat aman. Semenjak dari itu, Pong berturut-turut mendapatkan berkah. Tanaman pertanian miliknya panen lebih cepat dari waktu biasanya. Saat dia berburu pun, Pong kerap kali mendapatkan perburuannya dengan mudah. Dengan adanya peristiwa tersebut, Pong beranggapan bahwa jasad orang yang telah meninggal sekalipun harus tetap dirawat dan dihormati, meskipun jasad tersebut sudah tidak berbentuk lagi. Pong lalu mewariskan amanahnya kepada penduduk Barupu. Dan oleh penduduk Barupu, amanah Pong tetap terjaga dengan terus dilaksanakannya ritual Manene tersebut. Konon katanya, upacara Mangokal Holi dilakukan jika arwah nenek moyang atau leluhur datang kepada salah seorang anggota keluarga yang masih hidup, baik lewat mimpi ataupun lewat penglihatan. Arwah tersebut meminta tulang belulangnya dipindahkan ke tempat yang layak. Sedangkan upacara Manene dilaksanakan biasanya setahun setelah meninggal langsung dilakukan ritualnya. Namun, semua tergantung dari kesiapan rezeki keluarga. Banyak juga dari suku Toraja melakukan ritual Manene setelah puluhan tahun meninggal karena rezekinya baru ada pada saat itu. Namun walaupun demikian, di beberapa lokasi di Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan, upacara Manene dilaksanakan tiga tahun sekali. Dalam prosesi penggalian tulang belulang dilakukan atas seizin tetua adat. Setelah persetujuan diberikan, maka dilakukanlah penggalian atau pengeluaran jasad tulang belulang leluhur dari makam. Setelah itu, proses pencucian dilakukan oleh pihak keluarga dari garis keturunan perempuan yang memiliki hak memegang dan membersihkan tulang belulang leluhur mereka. Tulang belulang leluhur yang sudah puluhan tahun tertanam di dalam tanah dicuci dengan air jeruk, kemudian dilumuri dengan air kunyit agar tulang belulang tersebut tampak bersih. Setelah dikeringkan dan dimasukkan ke dalam peti, dilakukan prosesi adat dan meletakkan peti tersebut di hadapan keluarga untuk didoakan kembali. Sebagai puncak ritual Mangokal Holi, seluruh keluarga besar yang turut dalam ritual itu menggelar pesta, dan di akhir kemudian peti tersebut dimasukkan ke makamnya yang baru. Sedangkan, dalam melaksanakan ritual Manene, pertama keluarga mendatangi patane atau kuburan leluhur yang hendak dirias dan diganti pakaiannya, dan kemudian membuka peti jenazahnya. Kemudian, tetua adat membacakan doa untuk meminta izin kepada leluhur sebelum mengangkat jasad. Setelah selesai, barulah jasad dikeluarkan dari patane, dan jasad dibersihkan menggunakan kuas, kemudian mengganti pakaian dengan yang baru. Setelah proses merias selesai, jasad kembali dimasukkan ke dalam patane. Di akhir dalam prosesi ini, seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah adat Tongkonan Toraja untuk beribadah bersama. Apapun itu, inti dari dilaksanakannya prosesi Mangokal Holi dan Manene adalah sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah meninggal. Terima kasih telah menonton!